Intro Bab 306 Nama berkeliaran di dunia lain dengan add-on penulis Waigua Liangshai Plus matikan mengatur ulang Malam itu, Imperial Cloud Sek siap berangkat Kali ini, mereka mengirimkan banyak pasukan Total lebih dari 300 orang Liu Chuan juga mengirimkan 3 kapal ilahi Setiap kali dia melihat kapal ilahi ini Mau tak mau dia ingin sedikit mengejeknya Tahukah Anda, meskipun tingkat kekuatan di sini Jauh lebih tinggi daripada di bumi Peralatan mereka sebenarnya sangat terbelakang Liu Chuan juga sangat penasaran seperti apa perang di sini Dia meminta Mo Siongba dan Mo Siongba Memberitahunya bahwa perang masih mengandalkan prajurit Bagaimanapun juga, para pejuang di sini adalah mesin pembunuh Adapun apakah Liu Chuan dapat mewujudkan ide ini Itu akan tergantung pada apakah Liu Chuan dapat memperoleh kesempatan untuk memenangkan perang ini Oleh karena itu, Liu Chuan sangat bersemangat Tak perlu dikatakan lagi, karena insiden Laut Cina Selatan yang tak berujung Imperial Cloud Sek menjadi pemenang terbesar Terlebih lagi, hubungan antara Sekte Awan Putih dan Sekte Mo King Cheng menjadi semakin dekat Jika itu terjadi di masa lalu, semua orang bisa langsung memasuki kota Xia Huang Tapi kali ini pengecualian, karena sedang terjadi perang Seluruh kota Xia Huang telah membentuk formasi untuk mengontrol masuk dan keluar secara ketat Sejujurnya, Mo Siongba merasa tidak enak karenanya Namun ia tak menyayangkannya karena tim saat ini tidak memiliki masalah apapun Jika dia melihat lebih jauh, Mo Siongba akan berani bertaruh pada Liu Chuan Taruhan ini pasti akan memberinya banyak hadiah di masa depan Tentu saja, selain 10 sekte teratas, sekte terkenal lainnya juga datang Singkatnya, tempat itu penuh dengan kebisingan dan kegembiraan Namun, terlepas dari apakah sekte ini besar atau kecil Mereka semua berlutut dan menjilat sekte Mo King Cheng Dan itu adalah bos mereka Liu Chuan segera melihat King Cheng Dong Su yang berada di kam sekte Mo King Cheng Dan tentu saja yang terakhir juga telah melihat keberadaan Liu Chuan Keduanya langsung bentrok Dia tidak sabar untuk membunuh pihak lain dengan matanya Dan terlebih lagi, posisi King Cheng Dong Su membuat Liu Chuan sangat penasaran Dengan kekuatan King Cheng Dong Su, pada dasarnya mustahil baginya untuk berdiri di depan Tetapi dia malah berdiri dalam posisi yang menarik perhatian Liu Chuan tidak memberitahu Mo Xiong Ba tentang masalah King Cheng Dong Su yang akan menemukannya Lagi pula, itu bukanlah sesuatu yang layak untuk disebutkan Jika Liu Chuan bertanya sebelumnya, dia akan segera mengetahui identitas King Cheng Dong Su Kepala sekte Mo, pria parubaya yang mengesankan dari sekte Mo King Cheng itu pasti adalah pemimpin mereka Aku ingin tahu apa statusnya di sekte Mo King Cheng Liu Chuan menunjuk pria parubaya di samping King Cheng Dong Su Mo Xiong Ba melihat ke arah yang ditunjuk Liu Chuan dan segera merasakan tekanan yang sangat besar Wajahnya segera menjadi suram, karena dia melihat King Cheng Dong Su sedang menatap Liu Chuan dengan mata jahat Dan kedua orang ini dalam masalah, bukan? Kenapa saya belum pernah mendengar hal ini sebelumnya? Kenapa aku belum pernah mendengar ini dari Liu Chuan? Mo Xiong Ba memandang Liu Chuan dengan curiga dan bertanya Liu Chuan, kamu tidak akan memiliki konflik apapun dengan King Cheng Dong Su, kan? Eh, kamu sudah melihatnya Liu Chuan tidak menyembunyikan apapun, memang ada sedikit konflik Ah, Liu Chuan, kali ini, menurutku kamu tidak perlu banyak bicara tentang pertanyaan ini Orang yang kamu tanyakan adalah pemimpin sekte Mo King Cheng saat ini, King Cheng Aok Sui Dan King Cheng Dong Su, tepatnya adalah King Cheng Aok Sui Nah, kata Mo Xiong Ba, jantung Liu Chuan berdebar kencang Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Orang yang dengan santainya dia provokasi sebenarnya adalah putra dari Master Sekte Mo King Cheng Keberuntungannya sangat bagus Musuh-musuhnya semuanya adalah tokoh terkenal Dia tidak tahu apakah dia harus bahagia atau tidak Di saat yang sama, Liu Chuan juga sedikit ragu Mengapa King Cheng Dong Su hanya mengatakan bahwa dia adalah cucu King Cheng Tuo saat pertama kali mereka bertemu Dan tidak secara langsung mengatakan bahwa dia adalah putra King Cheng Aok Sui Jika dia mengeluarkan King Cheng Aok Sui, itu akan terlihat lebih menakutkan Tapi mungkin karena mereka merasa level King Cheng Tuo sudah cukup tinggi Jadi mereka tidak mengatakan apapun Liu Chuan tidak mau peduli padanya Apakah dia cucu King Cheng Tuo atau putranya, Liu Chuan tidak takut Kali ini, Liu Chuan akhirnya mengerti mengapa King Cheng Tuo begitu sombong Itu karena Master Sekte Mo King Cheng Sekte adalah putranya Tidak heran Mo Xiong Ba mengira Liu Chuan pasti akan terkejut mendengar kata-katanya Tapi dia tidak pernah menyangka Liu Chuan akan tetap setenang sebelumnya Bagus, bagus, semua hal yang dialami Liu Chuan ini benar-benar unik Tidak ada yang bisa menirunya Jika dia bermain seperti ini ketika dia masih muda Dia benar-benar tidak tahu apakah dia bisa bertahan sampai sekarang Semua orang menunggu di luar kota untuk pengaturannya Saat Liu Chuan merasa bosan, dia tiba-tiba merasakan semburan aroma perlahan mendekatinya Selain itu, mata para murid Imperial Cloud Sekte sepertinya menatap lurus ke depan Bahkan Mo Xiong Ba merasa sedikit tidak nyaman Liu Chuan sepertinya telah mengetahui sesuatu Ada seorang wanita cantik berjalan ke arah mereka Dia mengenakan gaun merah muda dan terlihat sangat elegan Dia tidak memakai riasan apapun di wajahnya Tapi dia masih tetap menghancurkan seperti biasanya Cantik, sangat cantik Kecantikan seperti ini telah melampaui jangkauan penampilan seseorang Itu adalah keindahan yang datang dari dalam Mo Xiong Ba merasa sangat tidak nyaman Tatapannya melayang kemana-mana Haha, mungkinkah Mo Xiong Ba dan wanita cantik ini punya cerita? Kepala Sekte Mo, sudah beberapa tahun sejak kita terakhir bertemu Tapi kamu masih tetap anggun seperti biasanya Junior Lan Ji menyapa kepala Sekte Si cantik bernama Lan Ji ini segera melakukan gerakan mematikan Menarik hati semua orang Tiba-tiba, pandangan semua orang tertuju padanya Selanjutnya, Liu Chuan telah menemukan detail kecil Dan Mo Xiong Ba benar-benar tersipu Katamu, pria yang bermartabat tinggi malah tersipu Pasti seperti itu Master Sekte Lan, halo Sudah beberapa tahun sejak terakhir kali kita bertemu Dan kamu masih tetap cantik seperti biasanya Itu semua berkat latihan rosetmu yang bagus Sehingga kamu menjadikan masa mudamu permanen Ayo, izinkan aku memperkenalkanmu Ini adalah Liu Chuan Liu Chuan, ini adalah Master Sekte Roset Lan Ji Mo Xiong Ba segera membawa topik itu ke Liu Chuan Lan Ji memandang Liu Chuan, dan Waner tersenyum Dia lalu berjalan mendekat, dan berkata dengan alami dan anggun Halo, Liu Chuan, terakhir kali di Laut Cina Selatan yang tak berujung Itu semua berkatmu, jika tidak, Rosetku para murid Aku penasaran apakah mereka akan kembali Liu Chuan tersenyum dan mengangguk Melihat tangan Lan Ji melayang di udara Dia benar-benar melakukan sesuatu yang mengejutkan semua orang Liu Chuan perlahan mengulurkan tangannya Untuk menunjukkan kesopanannya dan berjabat tangan dengan Lan Ji Lan Ji tercengang, dan yang lainnya juga tercengang Sial, kamu, Liu Chuan, sungguh terlalu kurang ajar Hingga berani berjabat tangan dengan Master Sekte Lan Lan Ji terkenal cantik di Kekaisaran Moking Cheng Siapa yang tahu berapa banyak pengagumnya Lan Ji juga sama Ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi seperti itu Dan di Kekaisaran Moking Cheng Sepertinya tidak ada etiket seperti itu Liu Chuan dapat dengan jelas merasakan permusuhan di sekitarnya Dan keterikatan tangan Lan Ji Liu Chuan tidak tahan melihat orang-orang di sekitarnya Apa? Apa kalian semua begitu gugup hingga tidak bisa menemukan arah utara saat Dewi kalian muncul? Apakah dia begitu sulit dijangkau? Saya kira tidak demikian Liu Chuan selalu seperti ini Dewi apa atau bukan? Mengapa dia begitu picik? Itu hanya keindahan Tidak bisakah aku memakanmu? Para prajurit di sekitarnya berharap mereka bisa membunuh Liu Chuan Inilah perasaan yang disukai Liu Chuan Kalian datang untuk membunuhku Tapi kalian tidak berani Mo Xiongba sangat gugup Liu Chuan Kemanapun kamu pergi Kamu harus memainkan trik yang menakjubkan Halo, Master Sektelan Aku sudah lama mendengar bahwa penampilanmu tiada taranya di dunia ini Untuk bisa bertemu denganmu hari ini Kamu benar-benar mengharumkan namamu Liu Chuan tersenyum Mendengar kata-kata Liu Chuan Lan Ji sebenarnya sedikit gugup Dia tidak tahu harus berkata apa Dan hanya menganggupkan kepalanya Merasa sedikit tidak nyaman Apakah kamu melihat itu? Sungguh temperamen Jadi bagaimana jika Anda seorang Dewi? Aku masih membuat Dewimu gugup Liu Chuan Kamu benar-benar pahlawan muda Prosedku benar-benar berterima kasih padamu Karena telah menyelamatkan hidupku Waktu adalah segalanya Aku akan kembali dulu Setelah aku memasuki kota Siahuang Aku akan berterima kasih dengan benar Lan Ji menjatuhkan kata-kata ini Dan segera lari dengan panik Sejujurnya Liu Chuan terkesan oleh Lan Ji Saya pikir bukan rahasia lagi Bahwa 10 sekte besar menentang Sekte awan kekaisaran Tapi Roset Lan Ji Dia berani melawan tekanan Untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya Setelah ini Tekanan pada Roset akan semakin besar Begitu Lan Ji pergi Mo Siongba buru-buru menundukkan kepalanya Dan berkata kepada Liu Chuan Liu Chuan Kamu bajingan Kamu benar-benar berani Tidakkah kamu tahu Berapa banyak pelamar yang ada Jika mereka tahu Kamu telah melakukan ini Mereka pasti akan menimbulkan Masalah bagimu Liu Chuan tersenyum ringan Dan berkata Tidak masalah Aku punya begitu banyak musuh Sedikit lagi Tidak masalah Hanya saja Master Sekte Ketika Lan Ji berjalan mendekat Kamu sedikit tidak nyaman Mungkinkah tubuhmu terasa sedikit tidak nyaman Itulah mengapa aku memikirkan cara seperti itu Dan melihat kamu sedang tidak enak badan Aku ingin meminta Master Sekte Lan Ji untuk pergi Petik 2 Digoda oleh Liu Chuan seperti itu Ekspresimu Siongba langsung membeku Dan dia tidak tahu harus berkata apa lagi Dasar bocah Beraninya kamu menggodaku Bagus Di masa depan Ru Yanku akan mengikuti pelatihan tertutup Batuk-batuk Liu Chuan tidak perlu berkata apa-apa lagi Raja Zenan ada di sini Mo Siongba buru-buru Mengalihkan perhatian Liu Chuan Dan menunjuk ke gerbang kota Seorang Raja Zenan yang mengenakan Satu set baju besi Sedang berjalan dari dalam kota Wajahnya dipenuhi amarah Sepertinya perang ini berdampak besar padanya Saat dia muncul Lingkungan sekitar segera menjadi tenang Atas nama berbagai sekte besar Saya mengucapkan terima kasih atas nama keluarga Kekaisaran King Cheng Sekarang kalian semua tahu tentang apa yang terjadi di kota Siahuang Kalian semua harus datang sekaligus Atas nama berbagai sekte besar Saya mengucapkan terima kasih atas nama keluarga Kekaisaran King Cheng Raja Zenan menatap semua orang dan berkata dengan serius Raja Zenan Orang ini lagi Setiap kali Liu Chuan melihat Raja Zenan Dia merasa sedikit tidak nyaman di hatinya Orang ini adalah gunung besar di depannya Jika dia tidak bisa menyingkirkannya Dia akan ditekan olehnya selamanya Setelah itu Setelah mendengarkan pidato Raja Zenan yang penuh semangat Beberapa orang mulai membagikan kepingan batu giok kepada semua orang Sekarang Mereka hanya bisa mengandalkan chip giok ini untuk memasuki kota Ini bisa dianggap izin kerja Liu Chuan bukanlah seseorang yang bisa bermalas-malasan Datang ke kota baru Mengapa tidak keluar dan melihatnya Liu Chuan sedikit kencing dan berlari keluar untuk berjalan-jalan santai Tapi Kebetulan sekali Orang-orang ini Bisa dianggap sebagai kenalan lama Liu Chuan Selain King Cheng Dong Su dan Flame Fish Siapa lagi mereka Saudara Fei Long Lihat Orang di sana itu pasti Liu Chuan Mata King Cheng Dong Su sangat tajam Dan langsung melihat Liu Chuan Flame Fish itu tampak Wow, itu benar-benar Liu Chuan F.C. Aku membiarkanmu berlari terakhir kali Tapi kali ini kamu masih berlari Saya tidak dipanggil Flame Fish Ayo kita lihat Mata Flame Fish berbinar Dengan sangat cepat Mereka berdua memanggil murid mereka dan berjalan menuju Liu Chuan Oh, aku bertanya-tanya siapa orang itu Sebenarnya itu Liu Chuan Keluarga Liu yang lemah Keluarga mereka hampir musnah Namun mereka masih berani datang ke tempat-tempat ini untuk berkeliaran Aya mengandalkan Imperial Cloud Sec untuk bersenang-senang makan King Cheng Dong Su berkata dengan lemah Sejak dia menderita kerugian di tempat Liu Chuan King Cheng Dong Su mengerjakan pekerjaan rumahnya dan mulai menyelidiki Liu Chuan Baru kemudian dia menyadari bahwa Liu Chuan sebenarnya berasal dari keluarga miskin Keluarga Liu Di depannya, klan seperti itu hanyalah kotoran anjing Mendengar itu, siapa lagi yang bisa melakukannya? King Cheng Dong Su Liu Chuan segera mengerutkan kening saat dia berbalik untuk melihat Dan tertawa dingin Saya bertanya-tanya siapa orang itu Dan ternyata Tuan Muda King Cheng Dong Su itu Ya Ah, Tuan Muda King Cheng Saya ingin tahu apakah Anda mencium sesuatu Itu lingkungannya bau Sekali, tempatnya bau sekali Orang yang keluar tanpa cuci mulut itu bukan Tuan Muda Keluargaku Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak dapat ditoleransi oleh Liu Chuan Jadi bagaimana jika ayahmu adalah pemimpin sekte Mo King Cheng? Saya orang yang berprinsip Wajahnya langsung berubah Dia geram Berani mempermalukan dirinya seperti ini di depan banyak orang Kamu benar-benar mendekati kematian Terlebih lagi Liu Chuan Apakah kamu mencoba membodohi dirimu sendiri? Apakah kamu tidak tahu ayahku ada di sini? Anda masih berani melakukan ini? Ham, Liu Chuan Apa yang kamu katakan? Katakan lagi King Cheng Dong Su dengan marah berjalan menuju Liu Chuan Murid sekte Mo King Cheng di belakangnya tidak menahan diri Dan langsung mengeluarkan pedang mereka untuk bertukar dengannya Suasana hari ini sepertinya tidak menggunakan kekerasan Tidak mudah untuk menyelesaikannya Hehehe, apa kamu ingin aku mengatakannya lagi? Oke, kataku Apa yang kamu lakukan di sini sambil menyemburkan kotoran? Apa dia sakit? Kamu pikir kamu ini siapa? Sampai-sampai ayahmu takut padamu Tentu saja Saya sedang dalam mood yang buruk Datang dan bertarunglah denganku Liu Chuan segera memperlihatkan senjatanya sendiri Yang juga membuatnya sangat marah Sungguh kata-kata besar yang kamu ucapkan di sana Liu Chuan, apa yang akan kamu gunakan untuk bersaing dengan kami? Jangan berpikir bahwa hanya karena Anda melakukan sesuatu di Laut Cina Selatan yang tak berujung Anda sudah menganggap diri Anda adalah orang penting Anda bahkan tidak peduli dengan latar belakang keluarga Anda Latar belakang apa yang Anda miliki Pikirkan sendiri Kemarahan Flamevish bahkan lebih meledak-ledak Ia memegang pedang besar yang menyala-nyala di tangannya dan bersiap untuk menyerang Flamevish, apakah ada yang salah dengan kepalamu? Apakah saya berbicara dengan Anda? Diam, kamu sama sekali Tidak mengerti aturannya Kamu tidak punya hak untuk berbicara di sini Liu Chuan mencaci maki Kamu, Flamevish akan segera dimulai King Cheng Dongsu segera menghentikannya dan memberitahu Flamevish dengan matanya bahwa dia akan menyelesaikan masalah ini sendiri hari ini Bagaimanapun, ini adalah masalah antara dia dan Liu Chuan King Cheng Dongsu tidak takut pada Liu Chuan Bahkan jika dia dan Liu Chuan bertarung dan kalah, lalu kenapa? Di mana ayahku? Terlebih lagi, Liu Chuan bukannya tidak melihatnya Jika Liu Chuan berani bergerak, dia benar-benar mendekati kematian Dia takut Liu Chuan hanya marah sesaat dan berani menjadi sombong Begitu dia tenang, sudah terlambat baginya untuk menangis Saya setuju Saudara Fei Long, biarkan aku yang menangani ini dulu Apa? Mau King Cheng berdiri di depan Hei hei Kamu, Aiyo, beberapa orang benar-benar ceroboh Aku tidak tahu siapa yang datang untuk menghentikanku terakhir kali Tapi bahkan sebelum kita mulai berkelahi Seseorang terpana oleh tekananku Dia hampir kencing di celana karena ketakutan Dan setelah melihat si Flamevish Dia masih berteriak minta tolong Bukankah menurutmu itu memalukan? Liu Chuan diejek Wajah King Cheng Dong Su segera menjadi gelap Dia benar-benar tidak berpikir bahwa Liu Chuan akan berani mengeluarkan benda jelek seperti ini Itu terlalu memalukan Sudah berakhir? Semuanya sudah berakhir Mereka benar-benar akan bertarung kali ini Ini melebihi ekspektasi Flamevish Dia tidak berniat bertarung dengan Liu Chuan di sini Jika dia melakukannya Tidak peduli siapa yang benar atau salah Apakah Flamevish miliknya tidak akan dihukum sama sekali? Lagi pula Anda berasal dari keluarga besar Dan semua orang sedang membicarakan bisnis saat ini Hanya kalian Anak-anak Yang main-main dan berkelahi Biarkan semua orang tahu bahwa Sekte Sanfirellah yang kehilangan mukanya Namun Dia tidak bisa menghalanginya sekarang Dia hanya ingin lelucon ini berakhir secepatnya Liu Chuan Aku akan membunuhmu hari ini King Cheng Dong Su tidak bisa menahan diri Dia mengangkat pedangnya dan menusuk Liu Chuan Flamevish tidak berani menghentikan mereka Terlebih lagi Selama dia tidak bergerak Maka semua orang akan menyalahkan King Cheng Dong Su Dan itu tidak ada hubungannya dengan dia Seseorang akan menjaga Liu Chuan Bukankah itu bagus? Liu Chuan juga mengangkat tombak kunonya Dan menebas ke depan Sial Sial Kedua senjata itu beradu sengit Ini bagus Telapak tangan awan menyala Liu Chuan segera mengarahkan telapak tangannya Ke arah King Cheng Dong Su Dan King Cheng Dong Su juga meledakkan telapak tangannya Bang Saat tangan mereka hendak bersentuhan Pupil King Cheng Dong Su tiba-tiba menyusut Tubuhnya benar-benar kehilangan kendali Apa yang sebenarnya terjadi? Ketidakhadiran pikiran sesaat akan membawa konsekuensi yang sangat berbahaya Liu Chuan tidak menggunakan senjatanya untuk mencegah orang lain mengatakan bahwa dia menindasnya Setelah menyingkirkan tombak kuno Liu Chuan mengangkat tangannya dan menamparkan King Cheng Dong Su dengan mulutnya beberapa kali Tepuk tangan Inilah yang dimaksud dengan menamparkan wajah Sampai berterus terang Saat itu juga Wajah King Cheng Dong Su membengkak seperti kepala babi Kemudian Liu Chuan menendang kakinya lagi Tepat di perut bagian bawah King Cheng Dong Su Orang ini seperti layang-layang yang talinya dipotong saat terbang mundur dan jatuh dengan keras ke tanah Kehilangan seluruh wajahnya Liu Chuan Kamu benar-benar berani melakukannya Dia adalah tuan muda dari sekte Mo King Cheng Dia sudah selesai Para murid yang mengikuti King Cheng Dong Su sangat gugup Jika tuan muda mereka melakukan ini Mereka juga akan bertanggung jawab Liu Chuan memandang King Cheng Dong Su yang seperti anjing mati Menepuk tangannya dan Berkata dengan acuh tak acuh Aku ingin tahu wajahmu terbuat dari apa Hingga menamparkan tanganku begitu keras Kamu bilang kamu tidak punya rasa malu Cheng Dong Su Liu Chuan bahkan tidak akan pernah berpikir untuk bertarung dalam waktu lama Cara terbaik menghadapi orang menjijikan seperti itu adalah dengan segera membunuhnya Hanya dengan begitu dia akan yakin Oleh karena itu, Liu Chuan langsung menggunakan pedang pengurungan Memberi tahu di apa yang dimaksud dengan kuat Flamefish juga mabuk Dan tidak tahu mengapa Liu Chuan suka menamparkan mereka Ini adalah orang biasa Hal orang normal Oke Bagaimanapun juga, kamu adalah seorang pejuang Dengan gerakan seperti ini Apakah kamu tidak takut ditertawakan Ini hanyalah omong kosong belaka Apa yang lebih membahagiakan daripada menamparkan wajah seseorang Liu Chuan, kamu lelah hidup Kamu berani memukulku Kamu harus mati hari ini King Cheng Dong Su merangkak Siap bertarung Liu Chuan tertawa Apa kamu gila? Kamulah yang memprovokasiku Dan sekarang kamu mengatakan bahwa aku memukulmu Saya sebenarnya memukul orang yang tepat Dan Anda meminta pemukulan Kamu masih berani datang Dan aku, ayahmu, berani memukulmu Kali ini, para murid dari sekte Mo King Cheng tidak tahan untuk menonton lebih lama lagi Mereka segera berlari keluar dan bersiap untuk mengeroyok Liu Chuan Berhentilah main-main Saat itu, teriakan marah keluar Langsung menembus hati para murid sekte Mo King Cheng Suara ini bukan milik siapapun selain King Cheng Aok Sui Master sekte Sudah berakhir, ini tidak menyenangkan lagi Keluar bertarung tanpa izin Ini hasilnya Para murid dari sekte Mo King Cheng segera berhenti Termasuk King Cheng Dong Su Mereka dengan lemah menoleh untuk melihat Dan tidak hanya melihat King Cheng Aok Sui Tetapi juga master sekte dari sekte lain Bukankah itu cukup memalukan? Tidak peduli apa, sekte Mo King Cheng masih menjadi sekte nomor satu Dan murid-murid yang keluar memiliki kualitas seperti itu Bahkan Flamevish menundukkan kepalanya Diam-diam bersuka cita atas kecerdasannya Untungnya ia tidak mengambil tindakan Liu Chuan melihatnya Ini bukan salah ayahmu Aku tidak perlu takut padamu Mo Xiongba paling mengkhawatirkan Liu Chuan Kemanapun dia pergi Segalanya selalu menjadi gila Melihat King Cheng Aok Sui seperti ini Liu Chuan mungkin tidak akan berakhir dengan baik Ham, siapa yang menyuruhmu menyerang di sini? Apakah kamu tidak ingin hidup? King Cheng Aok Sui segera berjalan di depan King Cheng Dong Su Tanpa mengucapkan sepatah kata pun Dia menamparnya Tamparan ini adalah sesuatu yang dia tidak punya pilihan lain King Cheng Aok Sui hanya dapat memilih untuk melakukan ini Hanya dengan melakukan ini Dia dapat menjaga martabat Sekte Mo King Cheng Dan membuat orang lain merasa bahwa dia King Cheng Aok Sui Bukanlah orang bodoh Sekte Mo King Cheng miliknya adalah klan dengan disiplin yang ketat Tentu saja Siapa yang mau mengukul anaknya sendiri King Cheng Aok Sui bukanlah seorang idiot Dia tahu bahwa Liu Chuan Meskipun dia tidak terlalu membenci Liu Chuan Tetapi dia masih merasa bahwa Liu Chuan telah memperoleh manfaat dari Sekte Mo King Cheng Tentu saja Mereka masih berpihak pada Sekte Mo King Cheng Karena Liu Chuan sudah menjadi tipe orang yang memprovokasi masalah kemanapun dia pergi Dia benar-benar tidak memberi King Cheng Dong Su kesempatan lagi Dan dia langsung menghadapi Flame Fish Flame Fish Kamu juga harus hadir dalam masalah ini Kenapa kamu tidak memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi Flame Fish berpikir bahwa dia pantas mati Mengapa dia harus mengatakannya Dia perlahan mengangkat kepalanya Melapor kepada Master Sekte King Cheng Saya Ini Kami bertemu Liu Chuan di luar Awalnya Kami berbicara dengannya dengan niat baik Tetapi siapa Yang tahu bahwa dia sebenarnya akan dengan jahat melukai Sekte Mo King Cheng dan menghinanya Itu sebabnya kami mengambil tindakan Liu Chuan tidak sedikit Pun berbelas kasihan Dia tidak peduli dengan kesatuan 10 Sekte besar kita Dia terlalu kejam Kalian lanjutkan Tidak ada benar atau salah di dunia ini Siapapun yang kuat adalah orang yang benar Liu Chuan sama sekali tidak terkejut Huh King Cheng Aok Sui mendengus sambil menatap King Cheng Dong Su Lalu menoleh ke arah Liu Chuan Liu Chuan Apa sebenarnya yang akan kamu katakan padaku sekarang? Saya yakin kamu bukanlah tipe orang yang tidak masuk akal yang akan menghina Sekte Mo King Cheng kami tanpa alasan King Cheng Aok Sui sepertinya memberi Liu Chuan kesempatan untuk berdebat Hanya saja, Liu Chuan mencemol Apa yang bisa dia katakan? Bahkan jika dia menggambarkan yang hitam sebagai putih King Cheng Aok Sui tidak akan mempercayainya Pihak lain punya banyak mulut Tapi dia hanya punya satu Jangan mengira Liu Chuan bodoh Liu Chuan dapat melihat sikapnya dengan sangat jelas Tidak peduli berapa banyak yang dia katakan Itu tidak ada gunanya Karena Flame Fish sudah mengatakannya Apalagi yang harus saya katakan Selanjutnya Apakah Anda percaya dengan apa yang saya katakan? Liu Chuan berkata dengan acuh tak acuh Ekspresi King Cheng Aok Sui segera berubah Seolah-olah kekuatan guntur dapat langsung membunuh Liu Chuan kapan saja Bagaimana mungkin dia tidak memberikan wajah Sekte Mo King Cheng? Semua penonton tercengang Liu Chuan benar-benar terlalu menegangkan Tidak memberikan wajah apapun pada Sekte Mo King Cheng di depan publik Di dunia ini Adakah yang tidak berani dia lakukan? Sepertinya sudah hilang Sekte Mo King Cheng Untuk Sekte palsu Mengapa saya harus tetap memberikan wajah Anda? Jika Anda ingin wajah Aku tidak akan memberikannya padamu Ham, Liu Chuan Beraninya kamu berbicara seperti itu kepada Master Sekte King Cheng Baikiu Peng orang ini berdiri lagi Jika dia tidak menambahkan bahan bakar ke api sekarang Bagaimana dia bisa menunggu? Penatua Bai Mengapa saya berbicara dengan Master Sekte King Cheng? Itu adalah kebebasan saya Apakah itu ada hubungannya dengan Anda? Tidak peduli seberapa besar keinginan Anda Untuk berbicara dengan Master Sekte King Cheng Itu adalah kebebasan Anda Baikiu Peng sangat marah sampai janggut dan matanya menonjol Tapi dia tidak bisa berkata apa-apa Liu Chuan Karena kamu tidak mau berbicara Maka jangan berpikir bahwa aku tidak adil dalam apa yang aku lakukan Anda telah memukul murid Sekte Mo King Cheng kami Jadi mengapa Anda tidak memberi saya penjelasan setidaknya? Kata King Cheng Aok Sui Sebuah penjelasan Saya tidak mengatakan bahwa saya tidak akan memberikannya kepada Anda Terlebih lagi Apakah seniman bela diri itu lemah? Liu Chuan mengangkat bahu Apakah Anda mengatakan bahwa Anda King Cheng Dong Su Tidak memiliki banyak kemampuan? Anda dikalahkan oleh saya Dan Anda masih ingin saya bertanggung jawab Untungnya Saya tidak melumpuhkan Anda Jika tidak Saya akan melakukannya untuk mengambil tanggung jawab King Cheng Aok Sui menganggukkan kepalanya Dan berkata Baiklah Kamu sangat berani Saya menyukainya Siapa di antara murid-murid Sekte Mo King Cheng saya Yang berani berdebat dengan Liu Chuan Sudah mengatakan semua itu Jika Anda langsung datang untuk menghukumnya Maka Anda benar-benar akan menurunkan status Anda Sebagai Master Sekte dari Sekte Mo King Cheng Dan juga Master Sekte dari Sekte No. 1 di Kekaisaran Mo King Cheng Lebih Baik menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan dendam antar seniman bela diri Sangat percaya diri Dengan Sekte Mo King Cheng yang begitu besar Bagaimana mungkin mereka tidak menemukan prajurit untuk dilawan Ini benar-benar mustahil Tapi, apakah dia telah jatuh ke dalam perangkap Liu Chuan Dua orang sudah bereaksi Itu adalah Mo Xiong Ba dan Baikiu Peng Karena mereka berdua tahu bagaimana Liu Chuan mengalahkan Baixian Yang merupakan seorang seniman bela diri yang diturunkan pangkatnya Dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada para praktisi murid bela diri menengah Sehingga dapat dikatakan bahwa Liu Chuan tidak terkalahkan di murid bela diri tengah Baikiu Peng benar-benar ingin mengingatkan King Cheng Aok Sui tentang masalah ini Tapi, bisakah dia mengingatkannya saat ini Setelah terkejut, Baikiu Peng menjadi tenang Karena King Cheng Aok Sui mengetahui masalah ini Kemungkinan besar King Cheng Aok Sui akan dapat menemukan seseorang yang dapat menangani Liu Chuan Jika tidak, dia tidak akan menyombongkan diri sebanyak itu Mo Xiong Ba sangat terkejut Jadi ternyata Liu Chuan ingin menggunakan metode ini untuk sepenuhnya Menaklukkan, Sekte Mo King Cheng Karena Sekte Mo King Cheng Anda tahu bahwa saya tidak terkalahkan di murid bela diri tengah Dan Anda masih berani menemukan orang untuk berdebat denganku Ayolah, jika Sekte Mo King Chengmu kalah Maaf, di masa depan Jika kamu bertemu denganku lagi Kamu dapat mengambil jalan memutar Karena Anda tidak memiliki kualifikasi Jika kalian secara langsung tidak berani mengirim orang untuk bertanding denganku Itu berarti mengakui kekalahan Melapor ke Master Sekte, saya bersedia berdebat dengan Liu Chuan Seorang murid dari Sekte Mo King Cheng segera melangkah maju Reaksinya cepat, dan dia tidak kehilangan muka terhadap Sekte Mo King Cheng Hanya saja, murid ini dianggap tidak dikenal di Sekte Mo King Cheng Dan tidak ada yang pernah melihatnya sebelumnya Siapa dia, mengapa tidak mengatakannya Sekte Mo King Cheng harus mengirimkan seorang pejuang dengan latar belakang tertentu Liu Chuan melihat ke arah suara itu dan langsung terkejut di dalam hatinya Pria ini kuat, meskipun penampilannya normal Dia tidak menonjol sama sekali Mungkinkah, memang ada murid yang kuat di Sekte Mo King Cheng Haha, kapan aku, Liu Chuan, merasa takut Ayo, lakukan sesukamu, semakin kuat lawannya, semakin bersemangat aku Mengalahkan semakin kuat lawannya, semakin kuat saya Liu Chuan tidak akan takut Dengan sangat cepat, Liu Chuan dan Du Guming mulai berkomunikasi Bersiap untuk meminjam kekuatan Du Guming Karena pertarungan ini tidak sederhana Halo, Liu Chuan, saya King Cheng Kutukan pedang Murid dari Sekte Mo King Cheng ini berdiri dan berkata Liu Chuan menyeringai Dan berkata Halo, mari kita mulai Pertempuran besar akan segera dimulai Kemarahan di sekitar mulai menjadi berat Liu Chuan menantang Sekte Mo King Cheng dengan kekuatannya sendiri Jika karakter kecil seperti Anda dari keluarga kecil benar-benar mengalahkan Sekte Mo King Cheng Yang memiliki sumber daya yang sangat besar Maka itu akan sangat menjungkir balikan dunia Karena level antara keduanya sangat berbeda Siapa sangka saat ini Sebuah suara pelan akan melayan dari langit Master Sekte King Cheng Lelaki tua ini kebetulan lewat Adapun apa yang terjadi di antara mereka berdua Saya masih bisa berbicara sedikit Petik 2 Suaranya sangat tua Seolah-olah bel kuno berbunyi Sangat menakutkan Itu dia Semua orang yang hadir Yang berada di level Master Sekte Terkejut Tidak ada orang yang tidak bisa mengenali suaranya Kenapa dia muncul Liu Chuan juga merasa hal itu sangat mendadak Suaranya seperti angin yang melayang Seseorang sepertinya telah keluar dari ilusi Tanpa peringatan apapun Orang ini terlalu kuat Ling Hu King Orang tua legendaris kekaisaran Mo King Cheng Keberadaannya tidak diketahui Tidak ada seorang pun yang dapat berbicara dengan Ling Hu King Ling Hu Senior Itu kamu Kenapa kamu ada di sini King Cheng Aok Sui segera menarik kembali Kesombongannya sebagai ketua sekte Dan mulai berbicara kepada Ling Hu King Seolah-olah dia adalah seorang junior Ling Hu King tersenyum ramah dan berkata Tidak ada Lelaki tua ini sedang bepergian keliling benua Mengetahui hal seperti itu di kekaisaran Mo King Cheng Jadi aku datang untuk melihatnya Ah, Aok Sui, menurutku Ini dua anak masih terlalu kecil Segalanya lebih penting sekarang Jadi menurutku sebaiknya kita lupakan saja Yang mengejutkan semua orang Ling Hu King benar-benar membela Liu Chuan Ini membuat orang-orang menganggap Liu Chuan terlalu tinggi Sial, apakah Ling Hu King akan seperti orang biasa? Orang, tidak sama sekali Liu Chuan ini benar-benar memiliki latar belakang yang besar Tidak heran dia berani berbicara kepada sekte Mo King Cheng seperti itu Saya punya pendukung The Cham Society, sekte dari keluarga kerajaan King Cheng Kekaisaran Siapa yang berani mengomel? Hubungan apa yang dimiliki Liu Chuan dengan Ling Hu King? Ini adalah sesuatu yang semua orang ingin pahami Namun, tidak ada yang berani bertanya Ya, ajaran senior Ling Hu benar Junior terlalu pemarah Liu Chuan, apakah menurutmu kita bisa membiarkan ini pergi? King Cheng Aok Sui memandang Liu Chuan dan berkata Sial, ini terlalu realistis Saya tahu bahwa saya memiliki Ling Hu King sebagai pendukung saya Lihat wajah orang-orang ini Mereka semua ingin datang bangun dan berlutut dan jilat aku Akan mudah untuk memiliki master yang keren Sekte Master King Cheng Karena kamu mengatakan itu, aku tidak keberatan Jadilah itu Setelah itu, Liu Chuan menyimpan senjatanya Aosue, terima kasih telah memberiku wajah Liu Chuan, ikut aku Ling Hu King berkata dengan acuh tak acuh Sial, jika Anda, Ling Hu King Mengatakan bahwa Anda dan Liu Chuan Tidak ada hubungannya satu sama lain Semua orang tidak akan mempercayai Anda Terlebih lagi Hubungan di antara mereka pasti tidak dangkal Meskipun semua orang berpikir seperti ini Tidak ada yang berani mengatakan apapun Karena levelnya tidak cukup tinggi Di bawah tatapan iri dan kebencian semua orang Liu Chuan mengikuti Ling Hu King dan pergi Baiklah, tidak perlu mengucapkan terima kasih apapun Kamu adalah muridku Bukankah aku harus membantumu Izinkan aku memberitahumu satu hal Jangan hanya melihat betapa mulianya King Cheng Aosue di permukaan Dia sebenarnya adalah master sekte dari sekte Mo King Cheng Kenyataannya, orang yang paling kuat di sekte Mo King Cheng bukanlah dia Mo King Cheng itu bertarung melawan pedang Dan dia bukanlah seorang seniman bela diri yang sederhana Maka peluang menangnya terlalu kecil Kata Ling Hu King Jika bukan karena dia tahu bahwa peluang Liu Chuan untuk menang sangat rendah Dia tidak akan keluar Muridnya ini memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk menyelesaikan masalahnya sendiri Ya, terima kasih, guru Liu Chuan mengungkapkan rasa terima kasihnya Adapun siapa yang terkuat di sekte Mo King Cheng Liu Chuan tidak peduli sama sekali Baiklah, kamu harus berhati-hati di masa depan Ada beberapa hal yang harus aku selesaikan di unparalelet Kata Ling Hu King Apa? Bagi yang tak tertandingi Liu Chuan juga ingin pergi Tuan, apakah anda akan pergi ke yang tak tertandingi? Bolehkah saya ikut dengan anda? Anda ingin pergi? Ling Hu King memandang Liu Chuan Dan berkata, tak tertandingi benar-benar terlalu berbahaya Tidak diketahui apakah saya bisa kembali kali ini Jadi, lain kali, eh, orang tua itu sebenarnya tidak ingin dia pergi Tapi Liu Chuan ini sudah kehabisan akal Orang seperti orang tua ini pasti tidak akan main-main Lupakan, lupakan, kalau waktunya sudah matang Lanjutkan sendiri Baiklah, harap berhati-hati Tuan, kata Liu Chuan Tidak, kalau begitu aku pergi dulu Setelah dia selesai berbicara Ling Hu King menghilang Begitu saja dari pandangan Liu Chuan Begitu Ling Hu King pergi Seolah-olah ada bagian hatinya yang hilang Mau bagaimana lagi? Di sini, terlalu sedikit orang yang memahami Liu Chuan Dan Ling Hu King adalah salah satunya Liu Chuan tidak berminat untuk berjalan-jalan Dia segera kembali Dan saat dia tiba di pintu masuk kediaman Imperial Cloud Sek Mo Xiongba bergegas keluar Memandang Liu Chuan seolah-olah sedang melihat harta karun Haha, Liu Chuan, kamu di sini Kamu akhirnya di sini Ada sesuatu yang baik untuk kuberitahukan padamu Petik 2 Kabar baik apa? Liu Chuan juga tidak tahu mengapa Mo Xiongba begitu bahagia Setelah Anda pergi Para pemimpin sekte yang awalnya memiliki pendapat tentang Anda Dia datang satu persatu untuk membuat janji mengunjungi Anda Namun, saya tahu bahwa Anda sangat tidak menyukai mereka Jadi saya mendorong mereka semua ke arah Anda Hehe, Liu Chuan, tentang itu Bisakah kamu memberitahuku hubungan seperti apa yang kamu miliki dengan Senior Ling Hu? Kalimat terakhir adalah poin utama Mo Xiongba Melihat Ling Hu King membela Liu Chuan Mo Xiongba tahu bahwa dia adalah orang yang paling bijaksana Oh, Liu Chuan, Liu Chuan, kamu telah memberiku terlalu banyak kejutan Jadi pendukungmu sebenarnya adalah Ling Hu King Tidak heran kamu bisa begitu keren Saat ini, siapa yang tahu berapa banyak orang yang ingin berlutut dan mengjilat Liu Chuan Tetapi tidak ada peluang Semua hal baik telah diambil olehnya, Mo Xiongba Apa? Apa hubungannya? Kepala sekte Mo? Karena Senior Ling Hu tidak mengizinkan saya mengatakannya Anda seharusnya bisa mengerti Liu Chuan berkata seolah dia tidak tahu harus berkata apa Dengan cara ini, dia bisa meningkatkan kemisteriusan antara dia dan Ling Hu King Dan membuat mereka tidak berani bertindak sembarangan Baiklah, aku tidak akan bertanya Aku tidak akan bertanya Setelah mendengar bahwa Ling Hu King tidak mengizinkannya berbicara Bagaimana mungkin Mo Xiongba berani menanyakan hal lain Tidak mudah baginya untuk bertemu dengannya Mo Xiongba sedang dalam suasana hati yang baik Dia menyaret Liu Chuan untuk minum Setelah makan sampai kenyang Mo Xiongba juga menugaskan beberapa tugas kepada Liu Chuan Yaitu orang-orang yang berjaga di atas menara gerbang kota Ini adalah sesuatu yang Liu Chuan tidak bisa tolak Karena dia ada di sini, dia harus melakukan sesuatu Jika dia punya sesuatu untuk dilakukan, itu akan bagus Kalau tidak, jika dia bermalas-malasan dan bertemu orang-orang menjijikkan itu lagi Dia tidak akan bisa menahan diri dan memulai konflik dengan mereka Setelah mengobrol sebentar dengan Mo Xiongba, Liu Chuan juga tertidur Melihat pengaturannya sendiri, itu tidak terlalu berlebihan Liu Chuan masih bisa menerima ini Yang paling ironis adalah murid-murid yang berjaga masih bisa mendapatkan gaji Tapi seberapa besar gajinya membuat Liu Chuan tidak bisa menahan tawa Seribu koin emas sehari F asteris 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 K Zenan King, kamu terlalu pelit Bukan Dengan kekayaan sebesar itu, kamu sebenarnya hanya memberiku sedikit Tentu saja, itu hanya karena Liu Chuan punya banyak uang Ketika Liu Chuan pergi berjaga untuk pertama kalinya, dia berpikir bahwa dia akan bisa naik untuk membunuh untuk sementara waktu Siapa yang tahu bahwa tidak akan terjadi apa-apa pada unparalelet Begitu saja, kedua belah pihak tetap berselisih selama lebih dari sebulan Saat giliran Liu Chuan yang berjaga, sesuatu yang tidak terduga terjadi Yang tak tertandingi sebenarnya menarik pasukan mereka Apa maksudnya, tiba-tiba, Raja Zenan meminta semua orang untuk mengadakan pertemuan Dan mencoba menebak mengapa pihak lain menarik pasukan mereka Jika dengan Liu Chuan, Liu Chuan akan dengan cepat menganggap dirinya sebagai orang yang dipuji Haha, dia sendiri adalah seorang jendral yang Beruntung, meskipun dia tidak mengambil tindakan, tetapi begitu dia datang, dia akan pergi Sebenarnya, apakah pikiran Liu Chuan yang sebenarnya hanya karena Ling Ho King Ling Ho King berkata bahwa dia ingin pergi ke yang tak tertandingi Tetapi pihak lain mundur ketika dia pergi ke sana Meskipun pasukannya telah mundur, kekaisaran Mo King Cheng masih tidak berani lengah Yang seharusnya berjaga tetap berjaga, hanya saja suasananya tidak tegang seperti sebelumnya Dan kota Siahuang perlahan melanjutkan kehidupan sebelumnya Banyak toko sudah buka, tetapi toko yang berbisnis dengan kedua negara tentu saja tutup Selanjutnya, Liu Chuan menyadari bahwa selain 10 sekte besar, semakin banyak orang berkumpul di kota Siahuang 10 sekte besar hanyalah kelompok orang pertama Karena perang sudah dimulai, meskipun pihak lain telah menarik pasukannya Tapi bagaimana mungkin mereka tidak berperang? Tentu saja, ini adalah niat Raja Zenan Pada titik ini, pikiran Liu Chuan dan Raja Zenan sama Apakah kita semudah itu ditindas? Jika kamu ingin bertarung, bertarunglah Jika kamu ingin pergi, pergi saja Sekarang giliranku untuk menyerang Adapun kapan harus menyerang, itu bukanlah sesuatu yang bisa dikendalikan Liu Chuan Sore ini, saat matahari terbenam, pancaran cahaya matahari terbenam sangat indah Setelah Liu Chuan berganti Sif, dia bersiap untuk kembali bersama Mo King Huh, aku tidak tahu apakah ada ruang untuk negosiasi Karena mereka sudah berada di depan pintu kita, mengapa kita tidak menyerang? Aku, Mo King, tidak di sini sebagai penjaga Aku ingin membangun karirku Jika aku tidak bisa membunuh musuh, apa gunanya? Keluh Mo King Liu Chuan bisa memahami pikiran Mo King Sebagai seorang laki-laki, bagaimana mungkin dia tidak berdarah panas dan tidak ingin membangun karir? Huh, benar Hanya saja aku tidak tahu apa yang akan diputuskan oleh Raja Zenan Dan kita tidak bisa mengubah pikiran mereka Jadi, kita hanya bisa menunggu Liu Chuan menghibur Memang benar, kita hanya bisa menunggu Tidak ada solusi yang baik Hari ini masih pagi, tidak ada gunanya kita kembali Mengapa kita tidak pergi ke restoran untuk minum dan menghilangkan rasa lelah kita? Mo King berpikir sejenak Setelah mengenal Liu Chuan begitu lama Sudah waktunya dia mentraktirnya makan Baiklah, ayo pergi sekarang Jangan berdebat denganku Liu Chuan, aku akan mentraktirmu makan malam Ini semua berkat kamu yang menjagaku selama periode waktu ini Mo King, bagaimana aku bisa membiarkanmu menjagaku? Kata Liu Chuan Liu Chuan tahu bahwa Mo King dan prajurit lainnya tidak punya banyak uang untuk mereka Jadi setelah mendapatkan uang, mereka segera pergi menukarnya dengan bahan budidaya Baiklah, aku bukan tipe orang yang merasa tidak enak badan Kali ini, aku akan membiarkanmu mentraktirku Lain kali, aku akan mentraktirmu lagi Kata Mo King, ayo pergi Liu Chuan meletakkan tangannya di bahu Mo King Dan mereka pergi mencari tempat makan Keduanya berbicara satu sama lain saat mereka bersiap mencari restoran yang lebih baik untuk diduduki Dengan sangat cepat, Liu Chuan melihat sebuah restoran yang sangat populer Meskipun ini bukan gedung tertinggi Kanggunannya bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan restoran lain Mo King, menurutku, ayo kita pergi ke restoran ini Menurutku lumayan, dan namanya juga lumayan Tiba di pavilion abadi Liu Chuan menunjuk ke arah pavilion abadi di depan mereka Mo King melihat Sial, tiba di pavilion abadi Liu Chuan, kamu benar-benar tahu cara memilih tempat Mo King pernah datang ke kota Xia Huang sebelumnya Dan sesampainya di pavilion abadi ini telah beroperasi sejak berdirinya kota Xia Huang Hingga sekarang, itu dianggap sebagai atoko berusia seribu tahun Konsumsi, di dalamnya sangat mahal Itu bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh Mo King Eh, Liu Chuan, ayo pergi ke tempat lain Aku tidak terlalu suka tempat ini Kata Mo King Liu Chuan mengerutkan kening, dan berkata Apakah kamu tidak menyukainya? Liu Chuan tahu bahwa dia tidak menyukai tampilannya Tapi jelas itu menyakitkan Itu hanya uang, saya tidak peduli Hei, ayo pergi Mo King Jangan khawatir tentang uangnya Liu Chuan menyeret Mo King dengan paksa ke dalam tiba di pavilion abadi Para tamu yang terhormat, silakan masuk Apakah Anda ingin duduk di aula utama atau ruang pribadi? Para pelayan di dalam segera keluar untuk menerimanya Sesampainya di immortal pavilion tidaklah buruk Para pelayannya sangat bersemangat Tentu saja, ini kamar termahal di sini Liu Chuan berkata dengan sangat bangga Ketika pelayan itu mendengar nada bicara Liu Chuan Dan melihat penampilan Liu Chuan Sial, dia benar-benar kaya Baiklah, kedua tamuku Silakan ikuti aku Pelayan itu membawa mereka berdua ke kamar terbaik Ditiba di pavilion abadi Ruangan terbaik ditiba di pavilion abadi Disebut Star Caesar Dan di lantai atas tiba di pavilion abadi Keduanya masuk dan langsung tertarik dengan suasana elegan di dalamnya Tirai merah terang digantung Dan lukisan pemandangan elegan digantung di dinding Hal yang paling langka adalah ketika dia melihat keluar jendela Dia bisa melihat banyak bintang di langit Itu sangat indah Seolah-olah dia bisa melihat bintang-bintang di langit Dengan sedikit lambayan tangannya Mo King dapat dianggap sebagai seorang pejuang yang telah melihat dunia Tetapi datang ke tempat mewah untuk menghabiskan waktu Ini benar-benar pertama kalinya baginya Selain itu, Anda hanya akan memiliki motivasi untuk mencari lebih banyak uang setelah menghabiskan semua uang Anda Di bawah bujukan Liu Chuan yang penuh semangat Mo King akhirnya menggerakkan sumpitnya Liu Chuan sangat puas setelah mencicipi semua hidangannya Bagaimana mungkin dia tidak mengatakan bahwa dia telah mencapai level guru master bintang 5 Uang ini sangat berharga Makanan lezat dan anggur yang nikmat Meskipun Liu Chuan makan dengan sangat bahagia Tapi Mo King merasa seperti dia menggigit lebih banyak daripada yang bisa diakunya Tidak peduli betapa lesatnya itu, dia sedang tidak berminat untuk memakannya Pelanggan ini, kamar pribadi terbaik ditiba di pavilion abadi kami telah dipesan Dengar, aku akan menyiapkan yang baru untukmu Oke, huh, kamu sudah ditipukan Lalu kenapa kita yang harus beralih, bukan mereka Aku akan menawarkan harga dua kali lipat, minggir, aku akan berbicara dengannya sendiri Saat keduanya terus makan, ada orang-orang yang berdebat di luar Hanya sekali melihat dan mereka tahu Tuan muda kaya lainnya ada di sini untuk memilih bintang Tetapi tempat ini telah direbut oleh Liu Chuan Terlebih lagi, dari nada arogan itu, dia terdengar agak familiar Sebelum Liu Chuan bisa bangun, pintu Star Caesar telah dibuka oleh seseorang Gelombang aura yang mendominasi segera menyerbu masuk Liu Chuan mengangkat kepalanya untuk melihat Hehehe, itu benar-benar seseorang yang dia kenal Selain mereka berdua, yang lain mungkin tidak akan membuat keributan sebesar itu Orang-orang yang datang tidak lain adalah King Cheng Dong Su dan Flamme Fish Keduanya adalah karakter yang tidak bisa tersinggung Hanya tempat seperti Star Caesar yang layak mendapatkan harganya jika mereka keluar untuk makan Suasana segera menjadi berat, Liu Chuan tidak khawatir Jika Anda memiliki kemampuan, datang dan ganggu saya lagi Saya tidak takut, King Cheng Dong Su merasa keberuntungannya sangat buruk Dia keluar untuk makan, dan secara tak terduga bertemu Liu Chuan Namun, itu adalah dia Jika Anda membiarkan dia pergi, apakah dia akan pergi? Sama sekali tidak, lalu dia akan pergi begitu saja Bukankah ini terlalu memalukan? Terakhir kali dia dirugikan, apakah dia akan melakukannya lagi? Oh, menurutku siapa itu? Oh, itu Tuan Muda King Cheng dan Ikan Api Kebetulan sekali, kita bertemu lagi Liu Chuan berkata tanpa malu-malu sambil berdiri Orang ini sepertinya membuat masalah lagi Flame Fish dengan cepat menarik King Cheng Dong Su dan berbisik Dong Su, ayo pergi ke ruangan lain Ham, ayo pergi dan pindah ke ruangan lain King Cheng Dong Su menatap Liu Chuan Mendengus dingin, dan bersiap untuk pergi Berhenti Nada suara Liu Chuan tiba-tiba menjadi dingin Saat King Cheng Dong Su berbalik Dia tidak punya pilihan selain berhenti dan berbalik untuk melihat Liu Chuan Liu Chuan, apa yang kamu inginkan? Aku tidak akan berdebat denganmu Bukan King Cheng Dong Su berteriak dengan marah Liu Chuan mengangkat bahunya, dan berkata Tentu saja bisa, hanya saja jika kamu ingin mendobrak pintu hingga terbuka Kamu dapat menendangnya hingga terbuka Dan jika kamu ingin pergi, kamu dapat melakukannya Apakah ada orang yang lebih kasar? Seperti kamu Sejak mereka bertemu, Liu Chuan pasti tidak akan membiarkan King Cheng Dong Su Pergi dengan mudah Hal macam apa ini? Apakah dia benar-benar seorang raja? Ayahmu tidak mudah marah King Cheng Dong Su terdiam Lalu apa yang kamu inginkan? Ham, bagaimana? Tidak banyak? Minta maaf saja padaku Liu Chuan berkata dengan keras Alasan Liu Chuan mengatakannya begitu keras adalah karena dia ingin semua orang mendengarnya Dia ingin semua orang datang dan menonton pertunjukan Lihat? King Cheng Dong Su, tuan muda dari Sekte Mo King Cheng, itu pasti Liu Chuan, kan? Liu Chuan ini luar biasa, dan ada hubungannya dengan senior Ling Hu yang legendaris Terakhir kali, ketika King Cheng Dong Su dipukuli olehnya, Sekte Mo King Cheng tidak berani melanjutkan masalah ini lebih jauh Hei, kecilkan suaramu, apakah kamu tidak takut didengar oleh mereka? Mereka mampu menyinggung Sekte Mo King Cheng, tapi kita tidak bisa Ini adalah efek yang diinginkan Liu Chuan Seperti yang diharapkan, hal-hal kecil seperti selebriti dapat segera menyebar Legenda Ling Hu King tidak dibuat-buat, seperti yang diharapkan, tidak ada yang berani menyinggung perasaannya King Cheng Dong Su tentu saja mendengarnya juga, dia benar-benar mendengarnya, kehilangan segalanya Mungkinkah dia pergi dengan wajah tertutup tanah? Apa lagi yang bisa dia lakukan? Dia tidak berani menyentuh Liu Chuan Ham, Liu Chuan, jangan mendorong kami terlalu jauh, apa yang telah kami lakukan? Anda hanya membuka pintu untuk melihat siapa orang itu, Anda keterlaluan Flamavish keluar untuk membantu, dorong pintu hingga terbuka Apakah kamu pikir aku bodoh? Bagaimana saya bisa mendorong pintu hingga terbuka dengan begitu banyak kekuatan? Oh, mungkin aku salah paham padamu Seseorang sedang berjalan dengan tangannya Liu Chuan mengejek Wajah King Cheng Dong Su langsung berubah menjadi hijau Tidak ada cara lain, memprovokasi orang gila, itu tidak baik untuknya Apa yang kamu lihat? Keluar, King Cheng Dong Su berbalik dan memarahi mereka Menakuti para pelanggan ini sehingga mereka buru-buru menundukkan kepala dan pergi Liu Chuan, saya mengaku kalah hari ini, saya minta maaf kepada Anda Itu adalah kesalahan saya sekarang, bolehkah saya pergi sekarang? Setelah King Cheng Dong Su pergi, dia menundukkan kepalanya dan meminta maaf kepada Liu Chuan Ham, kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi sombong di depanku Saya, Liu Chuan, bukan orang yang tidak masuk akal seperti itu Kita semua berasal dari sepuluh sekte teratas Kita harus bersatu, saya tidak akan melanjutkan masalah ini Dan seperti ini, ayo makan di aula Untuk makan ini, kita akan memperlakukan satu sama lain dan Tidak mengenal satu sama lain, Liu Chuan bertindak seolah-olah dia benar-benar ingin menyelesaikan dendam denganmu King Cheng Dong Su tahu ini tidak akan sesederhana itu Apakah orang ini ingin dia pergi ke aula besar untuk makan bersamanya dan membiarkan dia mendengarkan omelannya Rencana yang bagus, sungguh kejam Terima kasih atas niat baikmu, tapi sekarang aku tiba-tiba tidak mau makan lagi Ayo pergi dulu King Cheng Dong Su berbalik dan pergi Haha, nak, mulai sekarang, aku akan membuatmu berjalan berputar-putar saat kamu melihatnya aku di jalanan Beraninya kamu begitu sombong, aku akan membuatmu memandang rendah keluarga Liu Ku Liu Chuan sangat gembira, suatu hari, posisi 10 sekte teratas juga akan berubah Dan itu akan menjadi Liu giliran keluarga Baru saja, ketika King Cheng Dong Su berbalik, ada seseorang yang menghalangi jalannya Wajahnya terlihat kosong, orang ini berpakaian mewah, dan sepertinya adalah orang penting juga Tanda seru, pemuda itu bingung Liu Feng, lain hari saja, aku sedang tidak mood hari ini, ayo kita bicara di lain hari Dengan itu, King Cheng Dong Su menggosok bahunya dan pergi Liu Feng sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi Dia datang ke sini dengan susah payah, tapi siapa yang tahu itu dia akan menjadi sangat sombong Huh, Liu Feng menghela nafas, dan berbalik untuk pergi Pada saat ini, Liu Chuan yang diam sepanjang waktu berbicara Teman, karena bertemu satu sama lain adalah takdir, kenapa kamu tidak duduk saja Turun dan biarkan kita saling mengenal Izinkan saya memperkenalkan diri, yang rendahan ini adalah Liu Chuan Liu Chuan memanggil Liu Feng untuk duduk Dia telah mengamati sepenuhnya sorot mata Liu Feng ketika dia menghadapi King Cheng Dong Su barusan Liu Feng jelas takut pada King Cheng Dong Su, yang berarti, mereka berdua bukan teman Karena dia bukan seorang teman, mengapa dia tidak bisa menjadikannya temannya Terlebih lagi, Liu Feng sepertinya sedang memikirkan sesuatu Liu Chuan, Liu Feng tercengang, dia adalah orang yang bahkan King Cheng Dong Su dan Sekte Mo King Cheng tidak bisa berbuat apa-apa Dukungan pihak lain begitu kuat, jika dia tidak tinggal, apakah hari-harinya akan sulit? Halo pahlawan muda Liu Chuan, saya Liu Feng, Liu Feng dari Sekte Artefak Kekaisaran Mo King Cheng Liu Feng memperkenalkan dirinya, Sekte Artefak, Liu Chuan pernah mendengarnya sebelumnya, dan memahaminya dengan baik Selain Sekte Artefak, Kekaisaran Mo King Cheng memiliki dan Zhong lain Meskipun kekuatan kedua sekte tidak diberi peringkat, tidak mungkin 10 sekte besar tidak memiliki nama mereka Namun, dalam hal pemurnian pil dan peralatan, mereka mewakili standar keterampilan tertinggi di Kekaisaran Mo King Cheng Terus terang, kedua sekte ini adalah produsen, yang menghususkan diri dalam pembuatan senjata dan pil untuk sekte lain Harus diketahui bahwa perang ini berbeda dengan pertandingan seorang seniman bela diri Di medan perang, wajar jika seorang seniman bela diri kehilangan senjatanya sendiri Saat ini, seseorang harus memberi mereka senjata cadangan Liu Chuan juga ingin bernegosiasi dengan Sekte Artefak Lagi pula, dia membawa sejumlah biji besi berkualitas tinggi Mustahil bagi Raja Zenan pergi ke Laut Cina Selatan yang tak berujung untuk mencari Master Sekte Artefak untuk menyempurnakan senjata untuknya Hanya saja Liu Chuan tidak pernah mempunyai kesempatan untuk melakukannya Selanjutnya, Liu Chuan ingin diam-diam datang ke Sekte Pemurnian Senjata untuk menyempurnakan senjata Bukankah dia dengan jelas memberitahu mereka bahwa dialah yang telah memperoleh biji besi kualitas terbaik dari Raja Zenan? Sekarang dia punya kesempatan, mengapa tidak mencobanya? Pahlawan muda Lu Feng, jika Anda tidak keberatan, masuklah Saya sangat mengagumi Sekte Artefak Anda, tidakkah Anda ingin memberi saya kesempatan ini? Lu Feng bergumam pada dirinya sendiri sejenak dan berkata Baiklah, kalau begitu aku akan melakukan apa yang kamu inginkan Setelah itu, Lu Feng masuk ke Gunung Starpiker atas undangan Liu Chuan Terima kasih telah menonton!